Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel KASNATEC Nah, bagi teman-teman calon mahasiswa baru yang akan mengajukan proses RPL ke UT atau teman-teman mau memproses alih kredit ke UT Pada video sebelumnya, saya sudah menyampaikan formulir-formulir apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan proses alih kredit tersebut Nah, teman-teman, pada video saya kali ini saya akan sharing tentang cara mengisi formulir alih kredit tersebut Nah, mari kita simak bareng-bareng Oke, teman-teman Kembali saya tunjukkan bahwa formulir yang harus diproses untuk kepentingan alih kredit ke UT itu sudah ada di web ut.ac.id formulir Lalu pada bagian bawah ini sudah ada formulir-formulir untuk proses RPL atau alih kredit tersebut Nah, saya akan sharing dengan teman-teman terkait dengan pengisian form-form tersebut Nah, yang pertama, teman-teman Ini adalah form daftar mata kuliah yang diajukan alih kredit dari UT ke UT Jadi, ini adalah formulir yang berisi tentang daftar mata kuliah yang akan diajukan untuk dialih kreditkan dari mahasiswa UT ke UT Ya, ingat dari mahasiswa UT ke UT Baik itu mahasiswa yang sudah lulus atau alumni Ataupun mahasiswa yang pindah prodi Nah, mari kita lihat bareng-bareng Nah, pada layar teman-teman dapat melihat Ya, di sini adalah form daftar mata kuliah yang diajukan untuk dialih kreditkan oleh mahasiswa Dari UT ke UT Dari mahasiswa UT ke UT Baik itu pindah prodi Walaupun dari alumni UT Nah, ini berupa Microsoft Word Jadi, teman-teman bisa sangat mudah untuk mengedit Jadi, langsung di-edit saja Nah, di sini jelas Nama calon mahasiswa baru Kemudian, alamat mahasiswa baru Alamat calon mahasiswa baru Kemudian, NIM lama NIM lama ini adalah NIM untuk program studi yang lama Baik itu yang sudah alumni ataupun yang pindah prodi Kemudian, NIM lama ini program studinya apa Kemudian, teman-teman isikan NIM baru Untuk NIM baru ini, karena proses alih kredit itu Sekarang, pemprosesannya pada awal pendaftaran Jadi, ini dikosongi saja Kemudian, untuk program studi diisi dengan program studi baru yang dituju di UT Nah, kemudian, teman-teman Untuk mata kuliah dari program studi lama Ini berarti daftar mata kuliah dari program studi lama Baik itu untuk pindah prodi maupun untuk alumni UT Teman-teman isikan di tabel yang sebelah kiri ini Nah, di sini nomor jelas ya Satu misalnya Kemudian, ini adalah kode mata kuliah yang ada di UT Untuk prodi lama Ini adalah nama mata kuliahnya Ini masa ujiannya Ya, masa ujiannya Misalnya 2020.1 2020.2 Dan seterusnya Kemudian, ini Jumlah SKS mata kuliah tersebut Nilainya Nilai ini berupa huruf Nah, ini adalah untuk mata kuliah dari program studi lama Yang sebelah kanan ini adalah Mata kuliah pada program studi baru Jadi, mata kuliah pada program studi baru yang dituju Jadi, misalnya di sini itu Mata kuliahnya Bahasa Indonesia Maka, tentu di sini Yang sebaris dengan ini Tentu di sini, yes Mata kuliah Bahasa Indonesia Yang ada di prodi baru Jadi, ini adalah nomor Misalnya satu Kode mata kuliah Kemudian Nama Mata kuliah Ini misalnya ya Kalau kode mata kuliah MKDU 411 Ini misalnya Pendidikan Kewarga Negaraan Dan seterusnya Kemudian SKS-nya Di prodi yang baru Ini kalian isi Nah, untuk Hasil tim peneliti 1, 2, 3 Ini kalian kosongi Teman-teman Parap ini juga Kalian kosongi Jadi, jangan diproses Kemudian Yang terakhir Setelah teman-teman Mengisi semua form ini Adalah Di sini teman-teman Silakan tanda tangan Dan memberikan Nama jelas Nama calon mahasiswa baru Nah Kalau Tabil-tabil ini Teman-teman Ini kan Hanya singkat ya Teman-teman Silakan di-enter-enter saja Untuk Mengetik Daftar mata kuliah Yang selanjutnya Jadi, tinggal enter saja Jadi, nanti itu tentu akan panjang Sesuai dengan Jumlah mata kuliah Yang akan Teman-teman Alih kreditkan Ingat ya teman-teman Jadi, kalau di sini Misalnya pendidikan agama Islam Di sini juga Pendidikan agama Islam Di sini Bahasa Indonesia Di sini Bahasa Indonesia Di sini PKN Di sini PKN Tapi Sesuai dengan nama Pada program studi lama Yang di sini Yang di sini Sesuai dengan nama Matatuliah Pada program studi baru Nah, jelas ya teman-teman Jadi teman-teman Silakan Jika kurang jelas Teman-teman Sampaikan di kolom komentar Mari berdiskusi Dan Sharing Berbagi pengalaman Pengetahuan Tentang pengisian Form alih kredit ini Nah Yang kedua Teman-teman Yang kedua Adalah Form daftar mata kuliah Yang diusulkan Dari perguruan tinggi lain Ke UT Nah, jadi Form ini Khusus Bagi Calon mahasiswa baru Dari perguruan tinggi lain Atau dari Perguruan tinggi Non-UT Nah Ini adalah Form daftar mata kuliahnya Nama mahasiswa Silakan kalian tulis dengan Lengkap NIM Ini adalah NIM Pada program studi yang lama Dari kampus lama tentu Kemudian Ini perguruan tinggi asal Ini kalian tulis Nama perguruan tingginya Fakultasnya Juga kalian isi Program studi asal Juga kalian isi Jadi ini itu untuk Data di program studi asal Kemudian Di sebelah kanan Ini fakultas yang dituju Di UT Apakah Fakultas ekonomi FE Apakah FISIP Fakultas hukum Ilmu sosial Dan ilmu politik Kemudian Apakah FST Fakultas sains dan teknologi Ataukah FKIP Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Nah Yang di bawah ini adalah Program studi Yang akan dituju Di UT Apakah manajemen Apakah akuntansi Apakah PGSD Dan sebagainya Nah Untuk tabel di bawah Ini Jelas Mata kuliah Dari perguruan tinggi asal Yang akan di kreditkan Kalian inputkan disini Nomor Kode mata kuliahnya Nama mata kuliahnya apa Masa ujiannya kapan SKSnya berapa Dan Nilainya kalian input Nilainya yang kalian input Adalah Nilai yang berupa Huruf Saya ulangi lagi ya Nilai yang berupa Huruf Bukan Angka Jadi Disini adalah Daftar mata kuliah Dari program studi Yang lama Atau dari perguruan tinggi asal Nah Pada Kolom yang sebelah kanan Ini adalah Mata kuliah Pada universitas terbuka Pada prodi Yang dituju Ini jelas ya Nomornya misalnya 1 Kode mata kuliahnya apa Nama mata kuliahnya apa SKS yang ada di UT Itu berapa Tetap sama teman-teman Jadi misalnya disini itu Pendidikan agama Islam Disini juga harus Pendidikan agama Islam Kalau disini misalnya Pendidikan Pancasila Dan keluarga negaraan Disini juga sama Misalnya Nama program studi Saya ulangi Misalnya Nama mata kuliah Di program studi Yang ada di kampus lama itu Tidak sama persis Yang ada di UT Apakah boleh Menurut saya Jika itu Mirip Atau hampir mirip Meskipun nama mata kuliahnya Tidak sama persis Menurut saya Silahkan teman-teman Ajukan saja Jadi nanti Kalau diakui Oleh UT kan Berarti Hal yang baik Bagi kalian Jadi Misalnya Disini nama mata kuliahnya Ekonomi Keuangan Disini Misalnya Misalnya ya Ekonomi Keuangan Lanjutan Misalnya Seperti itu Ini kan hampir mirip Tetapi Menurut saya Silahkan ajukan saja Yang menjadi dasar Adalah Kalau mata kuliah Disini Deskripsinya Yang dipelajari Itu Memang Hampir sama Atau sama Dengan yang di Sebelah kanan Yang ada di UT Ya Ajukan saja Jadi ini kan Sebenarnya adalah Mengajukan Agar Berharap Agar mata kuliah itu Diakui Di UT Ininya kan seperti itu Jadi disini Mata kuliah Dari program studi Lama Di perguruan Tiga asal Disini Mata kuliah Yang dituju Di UT SKS juga Teman-teman input Hasil tim peneliti Disini Kalian Kosongi Jangan diproses Kemudian disini Tempat Tanggal membuat Form ini Kemudian Nama Tanda tangan Dan nama jelas Ini juga sama teman-teman Bisa teman-teman Enter saja Untuk Menginput Mata kuliah Yang berikutnya Selanjutnya Teman-teman Untuk Form Deskripsi Mata kuliah Nah Untuk Form Deskripsi Mata kuliah Ini Ini Jelas Deskripsi Mata kuliah Ini adalah Yang isinya Menjelaskan Tentang Mata kuliah Itu Mempelajari Apa Menjelaskan Tentang Apa Kurang lebih Seperti itu Jadi disini Silahkan kalian Ketik Nama Calon masa Baru Perguruan Tinggi Asalnya Kampusnya Apa Dan program Studi Asalnya Itu Apa Program Studi Asalnya Nah disini Jelas Nomor Kode Mata kuliah Nama Mata kuliah Yang pernah ditemukan Apa Misalnya Disini Pendidikan Kewarga Negaraan Deskripsi Mata kuliahnya Pendidikan Kewarga Negaraan Itu Mempelajari Tentang Apa Membahas Tentang Apa Ini Disampaikan Disini Kemudian Jumlah SKS Itu Berapa Nilainya Apa Ingat Nilainya Huruf Jangan Angka Tanggal Atau Tahun Lulus Tapan Teman Teman Inputkan Disini Inputkan Disini Seperti Yang Lain Tinggal Enter Saja Untuk Menginput Mata Kuliah Berikutnya Nah disini Teman Teman Form Yang saya Tunjukkan Ini Adalah Form Deskripsi Mata Kuliah Terbaru Yang ada Di web UT Bagian Formulir Dimana Saat saya Membuat Video ini Ini Yang saya Sampaikan Sesuai Ada Yang ada Di web UT Bagian Formulir Tersebut Jadi Ini Form Terbaru Pada saat Saya Membuat Video Ini Jadi Disini Tidak Ada Untuk Tanda Tangan Dari Kampus Lama Tanda Tangan Dekan Atau Fakultas Atau Apalah Itu Dari Kampus Lama Itu Tidak Ada Jadi Disini Sesuai Dengan Form Terbaru Yang ada Ini Untuk Deskripsi Mata Kuliah Tidak Perlu Ada Pengesahan Dari Kampus Lama Jelas Ya Oke Sekali Lagi Teman Teman Silahkan Diskusi Jika Teman Teman Punya Pengalaman Silahkan Disampaikan Di Kolom Komentar Selanjutnya Teman Teman Untuk Formulir Alikredit Dari Perguruan Tinggi Lain Ke UT Nah Ini Tentu Khusus Untuk Calon Maswa Baru Dari Perguruan Tinggi Lain Selain UT Ke UT Ini Permohonan Alikredit Dari Perguruan Tinggi Lain Ke UT Ini Wajib Juga Kalian Proses Jadi Disini Hanya Lampiran Berapa Berkas Yang Terhormat Dekan Ini Kalian Isi Dengan Fakultas Misalnya Dekan FE Atau FISIP Atau FST Atau FKIP Sesuai Dengan Program Studi Yang Kalian Tuju Misalnya PGSD Ya Berarti FKIP Management Ya FE Misalnya Ilmu Komunikasi FISIP Misalnya Sistem Informasi FST Dan Yang Lain Juga Sama Ada Datanya Ini Sudah Jelas Yang Terurut Dekan Melalui Kepala BKP Universitas Terbuka Dan Seterusnya Kemudian Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini Nama Kalian Ketik Nama Calon Masa Baru Dengan Lengkap Kemudian NIM Ini Kalian Kosongi Karena Ini Disampaikan Pada Saat Pendaftaran UT Di awal Jadi Belum Ada NIM Dari UT Program Studi UT Ini Program Studi Yang Kalian Tujuh Kalian Ketikan Disini Dan Kodenya Kode Kode Adalah Kode Program Studi Misalnya Management S1 54 Akuntansi S1 83 Kemudian Ilmu Hukum S1 311 Ilmu Perpustakaan S1 310 Dan Sebagainya Ada Datanya Kemudian Teman Teman Tempat Dan Tanggal Lair Ini Jelas Alamat Ini Kalian Isi Dengan Jelas Kalau Ada Duku Tulis Duku Desa RT RW Kecamatan Kabupaten Provinsi Kemudian Kode Post Kalian Inputkan Nomor Telepon Silahkan Diisi Dengan Nomor HP Yang Paling Mudah Yang Aktif Tentu Kemudian Email Kalian Isi Dengan Email Kalian Saya Sarankan Memakai Email Yang Memang Nanti Akan Kalian Pakai Untuk Pendaftaran DUT Kemudian Yang Bawah Mengajukan Proponan Aligradit Untuk Mata Kuliah Yang Pernas Saya Temu Di Ini Diisi Dengan Nama Kampus Lama Atau Perburuan Tinggi Asal Ini Harus Kalian Isi Kemudian Teman Teman Bersama Ini Saya Lapirkan Ini Tidak Usah Kalian Centang Karena Ini Sudah Ada Keterangannya Hanya Diisi Oleh Petugas UT Pusat Kemudian Ini Kalian Isi Dengan Tempat Tanggal Kalian Membuat Pengajuan Ini Tanda Tangan Dan Nama Lengkap Nama Jelas Jadi Jangan Lupa Di sini Ada Keterangan Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Perkuruan Tinggi Swasta PTS Yang Bersatus Belum Disamakan Atau Terakreditasi Belum Disamakan Atau Belum Terakreditasi Maka Legalisasi Dilakukan Oleh LL Diktis Setempat Jelas Ini adalah Sarat Sarat Yang Diperlukan Juga Ini Juga Penting Tetapi Nanti Di Persyaratan Untuk Pendaftaran Mahasiswa Baru Yang Alih Kredit Nanti Juga Akan Saya Sampaikan Di video Selanjutnya Makanya Kalian Yang Belum Subscribe Segera Subscribe Juga Yang Kalian Mungkin Semester Depan Semester Ini Ataupun Semester Depan Berencana Pemodal Terkontek Jelaskan Subscribe Youtube Channel Saya Oke Teman Teman Yang Selanjutnya Permohonan Alih Kredit Alumni UT Ke UT Jadi Teman Teman Alumni UT Alumni UT Bukan Yang Pindah Prodi Alumni UT Yang Mau Kuliah Di UT Lagi Silahkan Memakai Form Permohonan Alih Kredit Alumni UT Yang Ini Jadi Lampiran Jelas Yang Terhormat Dekan Ini FE Atau FISIP Atau FST Atau FKIP Kemudian Ini Jelas Yang Bertanda Tangan Dua Ini Nama Kalian Inputkan Dengan Lengkap Name Lama Kalian Inputkan Name Lama Name Lama Yang Ada Di UT Kemudian Name Baru Dikosongi Tempat Dan Tanggal Lair Jelas Alamat Ini Jelas Kode Post Jelas Nomor HP Telepon Jelas Email Juga Jelas Saya Sarankan Memakai Email Yang Nantinya Akan Kalian Pakai Untuk Mendaftar Sebagai Maswa Baru Di UT Nah Ini Adalah Berkas Yang Harus Dilampirkan Kemudian Tapi Ini Jangan Dicetang Hanya Diisi Oleh Petugas UT Pusat Kemudian Disini Tempat Tanggal Kalian Membuat Permohonan Kemudian Tanda Tangan Dan Nama Disini Ada Keterangan Teman Alikredit Alumni UT Khususnya Untuk Program PGSD Dan PG PAUD Dapat Dilakukan Dengan Mengirimkan Fotokopi Ijasa D2 PGSD D2 PGTK Dan Fotokopi Kartu Maswa Untuk Divalidasi Kebagian Registrasi PAKP Alumni S1 PG SD UT Tidak Dapat Mendaftar Program S1 PG PAUD Masukkan Sarjana Alumni S1 PG PAUD Tidak Dapat Mendaftar Program S1 PG Masukkan Sarjana Jadi Silahkan Ini Keterangan Ini Adalah Peraturan Terbaru Pada Saat Saya Membuat Video Ini Silahkan Teman Teman Perhatikan Yang Terakhir Teman Teman Ini Ada Form Permohonan Alikredit Dari UT KUT Pindah Prode Jadi Teman Teman Yang Kuliah Di UT Tapi Mau Pindah Prode Mau Pindah Program Studi Mungkin Ada Beberapa Mata Kuliah Yang Bisa Teman Teman Alikredit Proses RPL Ke Program Studi Yang Baru Lumayan Kan Teman Teman Bisa Tidak Menemukan Beberapa Mata Kuliah Jika Jika Mata Kuliah Sesuai Nah Teman Teman Yang Pindah Program Studi Memakai Form Permohonan Alikredit Pindah Program Studi Dari UT Ke UT Disini Jelas Lampiran Jelas Yang Terumat Dikan FST Atau FKIP Atau FI Atau FISIP Sesuai Dengan Program Studi Yang Dituju Atau Program Studi Baru Disini Jelas Nama Lengkap Kalian Isi Kemudian Ini NIM Baru Ini Berarti Dikosongi NIM Lama Non Nanti Berarti NIM Lama Pada Prodi Yang Lama Tempat Tanggal Lair Jelas Salam Jelas Kode Post Jelas Nomor Telepon Dapet Jelas Email Jelas Mengajukan Permohonan Alikredit Pindah Program Studi Misalnya Kalian Memang Menuju Kemanajemen Kalau Mata Akutansi Kemanajemen Kan Pasti Cukup Banyak Yang Sama Atau Mungkin Beberapa Lumayan Ada Yang Sama Teman Teman Bisa Mengajukan Alikredit Program Studi Baru Misalnya Manajemen S1 Kode 54 Jadi Sesuaikan Sesuai Dengan Yang Ada Kemudian Bersama Ini Saya Lampirkan Ini Jelas Syaratnya Ini Tempat Kemudian Ini Adalah Tanggal Membuat Permunan Tanda Tangan Dan Nama Ini Jangan Diproses Jangan Diisi oleh Petugas UT Pusat Nah Demikian Teman Teman Cara Pengisian Form Atau Formulir Yang Diperlukan Untuk Proses RPL Atau Proses Alikredit Ke UT Nah Disini Juga Ada Contoh Teman Teman Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi Hanya Contoh Tentu Harus Disesuaikan Dengan Kalian Masing-masing Seperti ini Ini Hanya Contoh Saja Demikian Teman Teman Sharing Saya Tentang Cara Mengisi Formulir Alikredit Baik Itu Dari Perguruan Tinggi Lain Ke UT Atau Dari UT Ke UT Baik Dari Alumni UT Ke UT Atau Pindah Prodi Dari UT Ke UT Jadi Silahkan Teman-teman Berhatikan Dengan Baik Jika Teman-teman Kurang Jelas Silahkan Disampaikan Di kolom Komentar Silahkan Teman-teman Share Ke Teman-teman Yang Lain Mungkin Teman-teman Akan Semester Ini Atau Semester Depan Berencana Mengajukan Alikredit Teman-teman Sudah Tahu Apa Saja Yang Harus Dilengkapi Sebelum Teman-teman Mendata Jadi Proses Ini Kalian Ketahui Kalian Proses Lebih Cepat Lebih Baik Sehingga Pada Saat Pendaftaran Calon Master Baru Semuanya Tinggal Input Tinggal Bukan Dan Sebagainya Jadi Teman-teman Silahkan Kalian Proses Semuanya Jadi Untuk Video-video Tentang Alikredit Ini Teman-teman Dapat Melihat Playlist Ya Yang Playlist Saya Catakan Di Deskripsi Dan Jika Teman-teman Mempunyai Pengalaman Ataupun Pendapat Teman-teman Bisa Sharing Di kolom Komentar Jika Ada Yang Kurang Atau Mungkin Salah Silahkan Diluruskan Dengan Data Kayaknya Demikian Teman-teman Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Semuanya Oh Ya Ini Memang Kayaknya Agak Panjang Ya Teman-teman Nanti Bisa Melihat Di Deskripsi Itu Saya Kasih Wakunya Jadi Saya Bagi Untuk Sesuai Dengan Kom Yang Ada Teman-teman Dapat Klik Wakunya Maka Loka Ke Bagian Yang Kalian Perlukan Terima Kasih Terima selamat menikmati